Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah mengenai susahnya mencari rezeki keluarga Semoga daripada pembahasan kali ini, baik saya maupun sahabat semua dapat mengambil hikmahnya Dari Said bin Musayyab, Radiyallahu Anhu berkata Pada suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Talib, Radiyallahu Anhu keluar daripada rumahnya Lalu sahabat Salman Al-Farisi, Radiyallahu Anhu berpapasan dengan Ali bin Abi Talib Kemudian Khalifah Ali bin Abi Talib bertanya kepadanya Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai Abu Abdullah? Sahabat Salman Al-Farisi menjawab Pagi ini aku berada di antara empat kesusahan, wahai pemimpin orang-orang mu'min Khalifah Ali bin Abi Talib pun bertanya kepadanya Apa itu? Semoga Allah SWT merahmatimu Kemudian sahabat Salman Al-Farisi menjawab Susah terhadap keluarga yang menuntut roti untuk makan Susah terhadap sang pecipta yang memerintahkanku untuk taat Susah terhadap syaitan yang memerintahkanku untuk bermaksiat Dan susahlah aku terhadap malaikat maut yang mencari dan menanti ruhku Khalifah Ali bin Abi Talib, Radiyallahu Anhu berkata Bergembiralah wahai Abu Abdullah Karena sesungguhnya di dalam setiap perkara itu ada derajatnya Sesungguhnya aku pernah masuk menemui Rasulullah SAW pada suatu hari Beliau bertanya kepadaku bagaimana keadaanku pagi itu Aku pun menjawab Wahai Rasulullah, aku berada di dalam empat kesusahan Yaitu tiada di dalam rumahku selain air Dan sesungguhnya aku bersusah hati atas keadaan anak-anakku Susah terhadap taat kepada sang pecipta Susah terhadap akhir buruk atau suhul qatimah Dan susah terhadap malaikat maut Lalu Nabi Muhammad SAW berkata Bergembiralah wahai Ali Karena sesungguhnya susah terhadap keluarga adalah tutup daripada pintu neraka Susah terhadap taat sang pecipta adalah menjadikannya aman dari siksa Susah terhadap akhir buruk atau suhul qatimah adalah jihad Dan jihad lebih utama daripada ibadah 60 tahun Dan susah terhadap malaikat maut adalah penglebur semua dosa-dosa Ketahuilah wahai Ali Sesungguhnya rezeki hamba-hamba ada di atas kekuasaan Allah SWT Sedangkan kesusahanmu tidak akan memberi mudarat Dan tidak akan memberimu manfaat Kecuali kamu akan diberi pahala atas itu Jadilah orang yang syukur Jadilah orang yang taat Dan jadilah orang yang berpasrah diri Maka kamu akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah SWT Kemudian aku bertanya Pada suatu manakah aku akan bersyukur kepada Allah SWT Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab Pada agama Islam Khalifah Ali bin Abi Talib RA berkata Aku bertanya lagi Pada suatu manakah aku akan taat Wahai Rasulullah Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab Menjawab dan mengatakan Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali atas pertolongan Allah SWT Aku bertanya lagi kepada Nabi Muhammad Pada suatu manakah aku akan meninggalkan Wahai Rasulullah Marah Karena sesungguhnya itu dapat mematikan murka Allah dan keagungannya Memberatkan timbangan amal kebaikan Dan menuntun menuju syurga Maka tinggalkanlah sifat marah tersebut Sahabat Salman Al-Farisi RA berkata lagi Semoga Allah menambahkan kemuliaan kepadamu Wahai Rasulullah Karena sesungguhnya aku bersusah hati karena perkara-perkara ini Khususnya masalah keluarga aku Khalifah Ali bin Abi Talib RA berkata Wahai Sahabat Salman Al-Farisi Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang tidak prihatin Barang siapa yang bersusah hati pada urusan keluarga Maka tiada baginya bagian di dalam surga Sahabat Salman Al-Farisi bertanya Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda Pemilik keluarga tidak akan beruntung selamanya Khalifah Ali bin Abi Talib pun menjawab Wahai Sahabat Salman Al-Farisi Bukan seperti demikian Jika pekerjaanmu dari perkara halal Maka kamu beruntung Wahai Sahabat Salman Surga rindu pada orang-orang yang prihatin Dan bersusah hati mencari perkara halal Berdasarkan hadis tersebut ada sebuah hikayat Sahabat Ali bin Abi Talib Berkata Datanglah seorang kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian ia berkata Wahai Rasulullah Aku telah bermaksiat Maka sucikanlah aku Sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya Apa maksudmu? Kemudian orang tersebut menjawab Aku malu untuk mengatakannya Lalu Nabi Muhammad SAW berkata Apakah kamu malu kepada ku Untuk memberitahu ku akan dosamu Dan mengapa kamu tidak malu kepada Allah SWT Sedangkan ia melihatmu Berdirilah lalu keluarlah dari hadapanku Sehingga api neraka tidak akan turun kepada kami Orang itu pun keluar dalam keadaan merugi Putus asa dan menangis Dari hadapan Rasulullah SAW Turunlah Malaika Jibril dan berkata Wahai Nabi Muhammad Mengapa kamu membuat putus asa Orang yang bermaksiat Yang mana ia memiliki penglebur dosa baginya Nabi Muhammad SAW pun bertanya Apa penglebur dosanya? Kemudian Malaika Jibril menjawab Orang itu mempunyai bocah yang masih kecil Tatkala ia masuk ke dalam rumahnya Bocah itu menyambutnya Lalu ia memberikan sesuatu kepadanya Baik beberapa makanan Atau sesuatu yang membuatnya senang Tatkala bocah itu merasa senang Maka rasa senang itu adalah penglebur dosa Bagi orang tersebut Maka diketahuilah Bahwa menyenangkan anak-anak Kamu adalah semua penglebur dosa Menyenangkan keluargamu Memberikan rezeki kepada keluargamu Akan mengleburkan dosa-dosamu Dan penyelamat daripada api neraka Sebagaimana Allah SWT berfirman Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu Hanyalah cobaan bagimu Dan di sisi Allah lah Pahala yang besar bersamamu Quran Surat At-Tagabun ayat 15 Begitulah keutamaan daripada Susahnya mencari rezeki keluarga Betapa beratnya ketika kita berjuang untuk keluarga sendiri Terkadang sering kita mengeluh dan sering kita bersusah hati Maka ketika hal itu terjadi Tetaplah mengingat Allah Karena sesungguhnya dari mencari rezeki keluarga Banyak keutamaan di dalamnya Dan teruslah berserah diri kepada Allah SWT Semoga daripada kisah yang telah saya sampaikan Baik saya sendiri maupun sahabat semua dapat mengambil hikmahnya Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiq oleh hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti itu